Intro Sebagai bentuk penolakan pemahaman radikalisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI, maka dari itu pihak kepolisian khususnya Polres Minasa Selatan berserta unsur terkait menggelar forum grup diskusian yang bertempat di Aula Polres Minasa Selatan, Sulawesi Utara. Forum grup diskusian ini merupakan sebagai bentuk sikap dari masyarakat Minasa Selatan dan Minasa Tenggara dalam upaya menangkal ideologi yang dapat memecah belah NKRI tersebut. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Minasa Selatan menegaskan kepada awak media Mabes Polri bahwa Minasa Selatan dan Minasa Tenggara menolak masuknya paham radikal di Indonesia, khususnya di wilayah Minasa Selatan dan Minasa Tenggara, dikarenakan dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini adalah suatu bentuk yang kita tunjukkan dari masyarakat Kapolres Minasa Selatan dengan Minasa Tenggara. Merupakan bagian kami untuk menolak radikalisme yang ada, yang hidup berkembang di negara kita dan dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini adalah bagian kita melaksanakan forum group discussion atau FGND pada hari ini untuk bicara masalah kontraradikalisasi dan bagaimana bahaya radikalisme yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Minasa Selatan dan Minasa Tenggara. Dan ini adalah sebagai suatu ungkapan sikap kami di dalam mengutuk dan juga menolak aliran radikalisme yang dapat merusak kesatuan-kesatuan di bumi Kabupaten Minasa Selatan dan Minasa Tenggara ini. Kita bersama-sama selain dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kami juga langsung turun untuk bisa mendatangkan terkait masalah adilan-adilan yang ada dan juga kami kekuan-kuan bersama dengan rekan-rekan baik dalam forum komunikasi umat beragama, waspadani maupun kebangsaan maupun bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Di dalam mendeteksi adanya aliran-adilan pekak yang terkait masalah radikalisme ini. Dan itu segera melakukan kita upayakan, melakukan upaya-upaya yang secepat dalam mengaktifrasi terjadinya. Tak hanya berdiskusi mengenai pemahaman radikal. Di akhir forum tersebut, Polres Minasa Selatan beserta seluruh unsur elemen terkait juga mendeklarasikan mendukung pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk serta berintegritas. Dari Minasa Selatan, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Kami berdiskusi mengenai pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk serta berintegritas. Terima kasih.